selamat menikmati kita tumbuh daun dalam satu bonggol bisa kelihatan 5 sampai dengan 6 daun dan daunnya runcing-runcing ini teman-teman bisa lihat bentuk daunnya dan ada warah-warah merahnya juga teman-teman teman-teman lihat disini ada 3 bagian begonianya dimulai dari anakan selanjutnya ini adalah harmayanya dan ini adalah indukannya kita mulai dari anakannya teman-teman ya ini adalah kalau teman-teman order kurang lebih ukuran yang bakalan saya kirim adalah sebesar ini ini dia dalam ukuran anakan yang jadi kelebihannya juga ya saya sampaikan bahwa untuk anakan sendiri kurang lebih bonggolnya ini udah ada sekitar 3 sampai dengan 4 bisa lihat ini jadinya kalau teman-teman mau uji coba tentang perbanyakan begonia saya sarankan ini adalah satu salah satu jenis yang teman-teman boleh coba nih karena dalam anakannya aja kurang lebih ada 3 sampai dengan 4 bonggol ya teman-teman ini dia anakannya tetapi kalau teman-teman order ke saya sebisa mungkin memang nanti saya pilihin yang paling banyak bonggolnya dan ukurannya paling besar oke yang selanjutnya ini adalah remajanya ini remaja yang sudah siap untuk dipindah pot teman-teman kita bisa lihat kita bakalan tunjukin akarnya kepada teman-teman nih ukuran pot nomor satu tanaman sebesar ini sudah mengikat media tanam ini dia media tanamnya teman-teman bisa lihat bagaimana bagusnya akar itu ke media tanamnya dapat dapat diartikan bahwa media tanamnya memang sangat cocok ke tanaman begonia nya oke dan kurang lebih kita boleh timbang ukuran seperti ini ukuran seperti ini dia beratnya kurang lebih hanya ini udah disiram ya beratnya hanya satu kilo teman-teman ini jadi kalau teman-teman punya media tanam coba teman-teman timbang kalau beratnya memang sangat berat saya khawatirnya akar itu tidak bisa menembus medianya ini dia teman-teman bisa lihat dilihat ya oke ini adalah ukuran remajanya tetap sama aja bonggolnya udah juga sangat banyak tanam bisa lihat disini tanam bisa lihat sendiri bonggolnya memang sangat banyak teman-teman ya ini dia bonggolnya kurang lebih tiap minggu bakalan keluar satu bonggol kurang lebih sekelilingnya semua tuh dan ini yang menjadi pembedanya juga dengan tapak dewa tadi adalah dia memang harus sering-sering ganti media tanam teman-teman untuk tanaman ini harus sering-sering karena teman-teman bisa lihat bahwa ukuran segini aja dia udah mengikat medianya media tanamnya oke selanjutnya ke begonia yang sudah dewasa teman-teman bisa lihat ini dia begonia yang sudah dewasa bonggolnya juga sudah besar-besar bonggolnya yang ini teman-teman bisa lihat ini bagian yang besar di sebelahnya ada bagian kecil-kecilnya teman-teman seperti yang saya bilang tadi memang begonia ini jenisnya yang berumpun dia tidak bakalan begonia ini dia nggak bakalan bonggolnya itu naik ke atas teman-teman oke untuk memperbanyaknya sendiri saya biasanya gunain satu daun satu kali ditanam teman-teman dalam artian ataupun biasanya teman-teman dalam satu bagian daun teman-teman kan biasanya dipotong dua ataupun dipotong tiga kalau bulu ayam sendiri begonia bulu ayam saya tidak merekomendasikannya saya biasanya hanya gunakan satu karena jumlah daunnya ini kan banyak jadinya teman-teman tidak perlu terlalu hemat banget untuk memperbanyaknya oke kita pilih seperti biasa untuk melihatnya daun tua dan daun mudanya teman-teman bisa lihat dari warnanya oke kalau warna daun tua dan daun mudanya teman-teman bisa lihat bahwa daun muda itu dia warnanya lebih kelihatan bahwa seperti hijau apa ya teman-teman seperti hijau air gitu dia teman-teman bisa lihat dia bening gitu kelihatan bening sedangkan ini yang tuanya ini yang tua ya teman-teman bisa lihat bedanya seperti ini dan warna permukanya juga kelihatan beda teman-teman daun tuanya seperti ini warnanya merah dan daun mudanya seperti ini belum kelihatan warnanya sangat cerah oke kita langsung contohkan teman-teman pangkas sampai dengan pangkal daunnya ini dia potong seperti biasa disisain sedikit tidak perlu sampai satu senti seperti ini lalu ujungnya teman-teman jangan lupa dipotong setelah itu dia ditanam ini seperti biasa tidak perlu di dalam-dalam teman-teman teman-teman bisa lihat seperti ini oke itu adalah cara satunya dan cara duanya adalah kita terbanyak melalui bonggol ya teman-teman oke teman-teman bisa pilih bonggol juga harus bonggol yang sudah tua dan sudah ada akar ya teman-teman teman-teman bisa lihat disini kita contohkan langsung gak perlu teman-teman pangkas sampai dengan terlalu dalam cukup di permukaannya aja yang sudah tumbuh akar-akar halusnya ini dia teman-teman pangkas aja akar-akar halus maksud saya tadi adalah seperti ini akar-akar seperti ini ini dia kalian bisa lihat ini adalah akar halusnya yang baru saya potong oke jadinya teman-teman sudah mengerti untuk pemotongan bonggolnya selanjutnya adalah daunnya dibuang aja teman-teman daunnya dibuang biarkan seperti ini kalau untuk ekor ayam sendiri ukurannya seperti ini aja saya biasanya sudah jadi tuh seperti ini ukuran bonggolnya kalian bisa lihat yang penting akarnya dan bonggolnya sudah keras oke untuk selanjutnya seperti biasa teman-teman tanam aja boleh menggunakan media tanam tanah teman-teman juga boleh menggunakan media tanam kokopit ataupun teman-teman boleh menggunakan media tanam lumut yang menjadi pembedanya adalah biasanya untuk perkembangannya bakalan lebih cepat di media tanam tanah oke teman-teman jadi itu adalah penjelasan saya sedikit tentang begonia bulu ayam di part 2 ini jadinya teman-teman bisa lihat tadi di part 1 kita bahas tentang begonia tapak dewa dan part 2 kita bahas begonia bulu ayam dan satu lagi tidak ketinggalan teman-teman saya bakalan tujuin akarnya ini dia teman-teman bahwa memang begonia ini sangat mengikat teman-teman bisa lihat nih ini dia dia media tanamnya tidak ada yang pecah putus semua nih teman-teman di pinggir-pinggirnya teman-teman bisa lihat akarnya sudah penuh ini dia oke si teman-teman jadinya itu adalah penjelasan saya tadi tentang begonia bulu ayam dan tapak dewa untuk teman-teman yang belum punya koleksi ini silahkan teman-teman hubungin link yang ada di deskripsi ataupun kunjungin toko toko online kita di shopee dan di tokopedia oke teman-teman itu adalah video kita di episode kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya